45 tempat wisata di Jember yang wajib dikunjungi pada waktu liburan. Terletak di Jawa Timur bagian timur, Kabupaten Jember memiliki banyak objek wisata yang patut dikunjungi. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, hingga wisata budaya, Jember banyak menyimpan potongan surga kecil yang masih belum banyak diketahui halayak luas. Secara geografis, bagian selatan Jember memang berbatasan dengan samudera Hindia. Maka dari itu, tidak heran jika kota Suwar Suwir ini memiliki banyak gugusan pantai, terutama di sisi barat dan selatan. Namun, pantai bukan satu-satunya tempat wisata di Jember yang bisa dikunjungi. Ada banyak lainnya yang juga sayang untuk dilewatkan. Nah, berikut ini adalah referensi tempat wisata di Jember yang kami rekomendasikan untuk memaksimalkan perjalanan Anda di kota ini. 1. Pantai Pasir Putih Malikan Tempat wisata di Jember yang pertama adalah Pantai Pasir Putih Malikan alias Papuma. Rasanya, kedatangan Anda belum sah jika belum menginjakan kaki di kawasan ini. Daya tarik pantainya adalah batu-batu karangnya yang berada di perairan. Berpadu dengan birunya laut dan deburan ombak yang menghantamnya. Dari pusat kota, ambil arah menuju kecamatan Wuluhan. Setibanya di perempatan Ambulu. Ambil arah lurus dan ikuti jalan. Di sisi kanan nanti, ada sebuah gapura dengan tulisan Tanjung Papuma. Berbeloklah dan ikuti saja jalan berbatu yang diapit sawah dan hutan jati. Lokasi, Desa Lojejer. Kecamatan Wuluhan. Kabupaten Jember. 2. Pantai Watu Ulo. Dalam bahasa Jawa, Watu Ulo berarti batu ular. Ini dikarenakan adanya susunan batu panjang yang memanjang dan menjorok ke pantai dengan bentuk menyerupai tubuh ular. Menurut mitos, batu-batu tersebut merupakan bagian dari penghuni pantai selatan pada masa lalu yang berwujud ular raksasa. Namun, terlepas benar atau tidaknya mitos tersebut, pantai ini memang menarik untung dikunjungi. Lokasi, Desa Sumberjo. Kecamatan Ambulu. Kabupaten Jember. 3. Pantai Payangan. Tidak jauh dari pantai Watu Ulo. Anda bisa melanjutkan perjalanan ke pantai lain yang tidak kalah menawan. Bahkan harus diakui, pantai payangan memang cukup instagramable. Pasalnya, pantai ini dikelilingi oleh bukit-bukit hijau yang sangat memanjakan mata. Tidak jarang, pengunjung sengaja datang pada jam-jam khusus untuk menikmati momen matahari terbit dan tenggelam yang memesona di pantai ini. Dari arah Ambulu. Terus saja menuju ke bagian selatan. Ikuti saja rute menuju pantai Watu Ulo. Tidak terlalu jauh dari sana. Anda akan sampai di lokasi. Lokasi, Desa Sumberjo. Kecamatan Ambulu. Kabupaten Jember. 4. Pantai Puger. Selain terkenal dengan hasil tangkapan lautnya, Puger juga memiliki pantai yang cantik. Namun, perlu diperhatikan, ombak pantai Puger cukup tinggi. Sehingga Anda perlu berhati-hati dan jangan terlalu terlena dengan keindahannya. Di pagi hari, kapal-kapal nelayan tampak di kejauhan tengah dalam perjalanan kembali ke darat. Sebaliknya, ketika langit mulai menggelap, kapal-kapal tersebut akan melawan gelombang dan bergerak ke tengah laut. Untuk rute menuju pantai Puger. Dari arah Alun-Alun kecamatan, Anda belok ke kanan. Setelah jembatan, berbeloklah ke arah kiri mengikuti papan penunjuk dan terus mengikuti jalan. Lokasi, Kecamatan Puger. Kabupaten Jember. 5. Pantai Paseban. Pantai ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km. Konon. Pantai Paseban adalah lokasi kerajaan Nyiroro Kidul ini berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Uniknya, meski berbatasan dengan Samudera Hindia, ombak pantai Paseban justru cenderung tenang dan tidak ganas. Lokasi, Kecamatan Kencong. Kabupaten Jember. 6. Pantai Bande Alit. Pantai Bande Alit termasuk dalam kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Kecantikannya memang sudah termasyur. Tetapi tidak lantas membuat pantai ini menjadi banyak dikunjungi orang. Sebabnya tidak lain adalah akses jalan yang masih belum bersahabat. Namun, jika Anda menyukai tantangan, datanglah ke pantai ini. Keeksotisannya akan membuat perjalanan panjang Anda tidak sia-sia. Apalagi jika Anda menyukai olahraga bodysurfing. Pantai ini adalah Disurfing. Pantai ini adalah Tem. M. Pat yang pas untuk menyalurkan kegemaran Anda yang satu itu. Jika berangkat dari arah Talang Sari, Anda lurus saja ke arah Tempurejo hingga menemukan Desa Andung Rejo. Ketika tiba di persimpangan, pilihlah jalan yang lurus menuju pantai sebab jika berbelok ke kiri, Anda justru akan pergi ke Teluk Meru. Lokasi, Desa Andung Rejo. Kecamatan Tempurejo. Kabupaten Jember. 7. Pantai Nanggelan. Bagi Anda yang menginginkan pantai yang sepi dan jauh dari hirup piku kota, Pantai Nanggelan bisa jadi destinasi yang patut Anda kunjungi saat berada di Jember. Namun, dengan catatan, Anda gemar bertualang. Setidaknya, perjalanan sekitar 1,5 jam dari pusat kota menaiki sepeda motor di jalan dengan infrastruktur yang buruk dan trekking di hutan bukan merupakan suatu kendala bagi Anda. Sebab untuk mencapai pantai perawan ini, Anda harus lebih dulu menerobos hutan. Namun, percayalah, eksotisme pantai ini akan membuat rasa lelah perjalanan Anda terbayar tuntas. Dari pintu masuk perkebunan beleter, Anda lurus saja sampai menemukan pertigaan pertama. Ambil belokan ke kiri melalui jembatan. Lalu kembali belok ke kiri saat menemukan pertigaan lainnya dan terus sampai menemukan portal ketiga. Anda akan menemukan pertigaan sekali lagi dan kembali belok kiri lalu lurus hingga mencapai perkampungan. Di ujung perkampungan, masuklah menuju hutan jati. Sekitar 1 km kemudian, Anda akan mendapati persimpangan untuk parkir motor. Kembali masuk ke dalam hutan dan sekitar 100 meter di depan. Belok ke kanan dan seberangi sungai kecil menuju hutan. Mulailah mendaki bukit. Lokasi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. 8. Pantai Rowo-Cangak Selain Pantai Nanggelan, ada pula Pantai Rowo-Cangak yang juga masih perawan. Sarana dan fasilitas menuju dan di kawasan pantai sendiri pun sangat minim. Untuk sampai di pantai ini, Anda perlu menerobos hutan karet, dengan jalan yang sama sekali tidak bisa dibilang ramah. Setelah itu, Anda masih harus melalui sebuah jembatan kecil yang membelah dua sungai. Akan tetapi, panorama garis pantai yang bersih. Suasana syahdu dengan deburan ombak dan semilir angin akan memanjakan Anda setiap detik saat berada di sini. Rutenya sama seperti ke Pantai Nanggelan. Namun, ketika dipersimpangan penitipan motor, ambil saja jalan kecil yang lurus. Lokasi, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. 9. Teluk Lof Nama Teluk Lof yang merupakan bagian dari Pantai Payangan ini diambil secara harfiah lantaran bentuk dari teluk yang berbentuk seperti simbol cinta berbentuk hati. Surga kecil ini bisa Anda capai dengan mendaki bukit domba selama sekitar 15 menit. Ketika mencapai bagian puncak bukit, Anda bisa dengan sempurna melihat bentuk teluk yang unik secara natural ini. Waktunya akan lebih tepat jika Anda datang pada pagi atau sore hari. Bersama dengan terbit dan tenggelamnya matahari. Apabila Anda telah berada di lokasi Pantai Payangan, Anda cukup mendaki bukit hijaunya saja. Jalannya tidak terlalu bahaya, relatif aman bahkan untuk pemula. Lokasi, Pantai Payangan, Desa Sumberejo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. 10. Pulau Nusabarong Pulau Nusabarong merupakan titik terluar dari Kabupaten Jember. Secara administratif, pulau tak berpenghuni ini masih termasuk dalam kecamatan Puger. Pulau ini merupakan cagar budaya yang dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat. Ekosistem hutan di pulau ini adalah hutan hujan tropis dengan tiga formasi. Yakni hutan bakau, mangrove, hutan pantai, dan hutan dataran rendah. Tentu sebagai cagar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.